Kenapa solat zuhur dan asar tidak dilapaskan bacaannya? Karena Jibril menurut turun. Malamnya Isra' Mi'ran, paginya Jibril turun. Hadis Mu'at Ta'mani. Salat pasallah, salat pasallah, salat pasallah, salat pasallah, salat pasallah. Salat Jibril, Nabi Salat. Salat Jibril, Nabi Salat. Lima kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktu zuhur, Jibril biak. Nabi pun ikut liak. Nabi Salat liak, sahabat pun liak. Waktu Jibril sholat, Nabi liak. Dan setelah sholat, Nabi tak nanya. Setelah Nabi sholat, sahabat tak nanya. Setelah sahabat sholat, tabi-tabiin tak nanya. Yang jadi masalah sekarang, setelah sholat, saya ditanya. Ini maka muncul masalah. Maka dalam sholat ini, namanya sholat ini namanya tawqifi. Diambil dari kata wakafah. Wakafah, stok. Akal, stok. Karena kalau ini dijawab, ada ustaz yang baru mencoba menjawab. Sholat zuhur itu tidak berbunyi. Karena banyak orang kapir Quraisy. Kalau kuat-kuat nanti terdengarnya. Dijawab lagi sama orang. Sekarang kan Quraisy tak ada lagi. Nanti kalau dijawab tentang masalah zuhur, zuhur tak berbunyi. Muncul pertanyaan. Kenapa rukuk sekali? Kenapa sujud dua kali? Muncul lagi pertanyaan. Kenapa subuh dua rekaan? Kenapa subuh empat rekaan? Maka ulama menguncinya masalah-masalah ini. Kata dia tawqifi. Tawqifi bukan domen akal. Jibril tak menjelaskan. Nabi tak bertanya. Tapi sebagian ada orang mencoba untuk menjawab. Itu ijtihad dia. Bukan jawaban dari Quran. Bukan jawaban dari hadis. Dan saya selalu, kalau yang sifatnya menurut saya, itu saya tak jawab. Tawqifi. Murni dari Allah subhanahu wa ta'ala.